Epilogue dari penyair lautan dan penyair daratan Waktu itu pagi, waktu setelah semuanya selesai, setelah semua konflik terselesaikan, resolusi sudah tidak ada lagi yang perlu dilakukan Alaris dan Rudolf ada di atas kapal, pagi-pagi mereka menunggu matahari terbit Waktu itu suasananya berangin, cukup berangin sehingga Alaris teriak kalau anginnya kencang Dan Rudolf tidak bisa dengar apa yang dibicarakan oleh Alaris karena Alaris ada di dek kapal, sementara Rudolf ada di kemudi kapal Setelah itu Rudolf menyuruh penyihirnya untuk membuat angin agar tidak meniup terlalu kencang Karena memang tujuan mereka tidak berlayar tapi menunggu, menunggu matahari terbit Setelah itu, di kapal ini ada katrol, katrolnya itu didesen tali di bawah, ada pemberatnya di sisi lain Jadi nanti kalau Rudolf ingin pergi ke menara pengawas, dia tinggal melepaskan pemberatnya Lalu dia langsung pergi ke atas sekali tarik, bareng sama Alaris Setelah mereka berdua ada di atas menara pengawas, keduanya duduk Mereka melihat matahari terbit, perlahan-lahan terbit Lalu pelayan membawakan makanan untuk mereka Tapi mereka tidak mempedulikan makanan Mereka mempedulikan satu sama lain, tidak peduli sama makanan Setelah itu, si Rudolf memutuskan untuk terjun ke laut dari menara kapal Tapi sebelum dia terjun ke laut, Alaris memperingatkannya Bahwa untuk kembali setelah satu jam atau sebelum satu jam Karena raja dari tetangga, raja dari kerajaan tetangga akan datang untuk mendiskusikan tentang perdagangan dan aliansi Setelah itu, Rudolf mengiakan Setelah mengiakan, dia melepas bajunya Setelah itu, dia lari ke layar kapal Layar kapal itu di atasnya ada kayu gitu Jadi dia lari di atasnya kayu itu Terus dia melompat ke laut Waktu dia melompat, dia melepaskan celana dalamnya Membuangnya entah kemana Lalu terjebur Nyemplung ke air laut Pior Tapi anehnya Rudolf ini gak Kakinya gak lagi dua Kakinya perlahan-lahan berubah menjadi satu Bukan, bukan yang satunya lepas Terus hanya tersisa satu Enggak Dua kakinya itu tergabung menjadi satu Ada selaput yang menjalin kedua kakinya untuk menjadi satu Itu karena Rudolf Mengkonsum Rudolf mendapatkan darah dari Ocelia Sehingga dia bisa menjadi siren Dia adalah manusia pertama yang bermutasi menjadi siren Dan seekor siren pertama yang berkelamin jantan Satu-satunya di dunia setelah kekunahan siren wanita Setelah itu dia melompat-melompat Renang kesana kemari Alaris memakan makanannya Melihat suaminya ada di bawah Berenang-renang Dengan Harmoni Dengan tenang Tanpa ada konflik Tanpa ada perang Tanpa ada lagi ancaman Setelah itu Setelah itu cerita ini selesai Aku Menutup buku ini Setelah kedua anakku tidur Aku sebenarnya membaca cerita ini Aku membacakan cerita ini untuk membuat anakku tidur Cerita pengantar tidur Tapi Aku malah terbawa ceritanya Terbawa arus laut Bersama Rudolf dan Alaris Dari awal hingga akhir Aku gak bisa berhenti Terus Yaudah Aku Letakkan buku ini Di meja Lalu aku mematikan lampu Setelah itu Mengucap Selamat malam Alaris Dan selamat malam Rudolf Semoga mimpi kalian indah Anak-anakku tersayang Selamat malam Selamat malam